Ada yang aneh dari baju dan peralatan yang dikenakan Hindra Aksan sejak awal 2019. Di tengah besarnya nama Yonek, Lining, Victor di dunia bulu tangkis, kenapa The Deddy lebih memilih merek Mizuno untuk mereka? Bersama saya, Fris Albriski, inilah Makista Delapan. Seperti yang kawan Makista ketahui, sejak akhir 2018, Hindra Aksan resmi keluar dari pelatnas dan memulai karir bulu tangkis secara profesional. Hindra Aksan masih boleh berlatih di pelatnas Cipayung dan siap-siaga jika BPSI membutuhkan mereka di ajang beregu seperti Sudir Mangkap ataupun Thomas Cup. Namun, untuk mengikuti turnamen perorangan seperti Super Series, The Deddy harus mengeluarkan uang sendiri untuk mendaftarkan turnamen. Hingga biaya akomodasi transport dan hotel pun dari uang pribadi. Maka dari itu, The Deddy yang sebelumnya memakai sponsor Lining mulai 2019 hingga 2 tahun ke depan berganti produk Mizuno yang mampu dan mau mensupport Hindra Aksan dari segala hal. Mizuno merupakan perusahaan berbagai alat olahraga berskala internasional berbasis di kota Osaka, Jepang dan didirikan oleh Rihachi Mizuno pada tahun 1906. Mizuno sendiri lebih familiar di telinga pecinta olahraga voli. Makanya, untuk masuk ke dunia bulu tangkis, Mizuno butuh standarisasi dari pemain hebat kelas dunia. Akan tahu, raket yang bagus bagaimana, sepatu yang bagus bagaimana, bahkan senar dan satel kok pun yang bagus harus bagaimana. Sehingga, perusahaan asal Jepang ini bisa mengembangkan produknya di dunia bulu tangkis lebih baik lagi. Jadi, masuk akal nggak sih kalau Mizuno berani menggelotorkan dana besar untuk The Dadis? Mizuno menyebutkan, indera setiawan akan menggunakan raket Fortu Store dan sepatu Wefang Zero. Sedangkan Muhammad Aksan akan menggunakan raket Fortu Store F dan sepatu Wefang SS2. Mizuno sendiri tak memberikan target yang muluk-muluk untuk The Dadis. Namun, sang legend Indonesia ini tetap mau memberikan yang terbaik dengan bisa tampil di Olimpia de Tokyo 2020. Patut kita tunggu nih prestasi apalagi yang akan ditorehkan indera asal di kejuaraan bulu tangkis dunia. Terima kasih telah menonton!